Polres Majalengka memusnahkan ribuan botol minuan keras berbagai merk dan narkoba yang semuanya merupakan hasil dari operasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemusnahan miras dan narkoba ini dilakukan di halaman Mapolres Majalengka. Hasil operasi cipta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru yang dilakukan sejak November hingga Desember 2018 mengalami angka penurunan hingga 0,5% jika dibandingkan dengan tahun yang lalu. Ribuan botol miras berbagai merk ini dimusnahkan dengan cara menggunakan alat berat yang disaksikan oleh Ormas dan juga Unsur Muspida Kabupaten Majalengka yang mendukung penuh langkah Polres Majalengka untuk memberantas peredaran minuman keras dan narkoba di wilayah Kabupaten Majalengka. Tidak hanya botol minuman keras yang dimusnahkan, ratusan liter minuman keras lokal atau CIU juga ikut dimusnahkan dengan cara dibuang dari dalam jirigen. Secara keseluruhan terdapat 2.750 botol miras berbagai merk yang dimusnahkan hasil operasi antik Lodaya 2018 yang digelar selama kurun waktu satu tahun dari wilayah hukum Polres Majalengka. Hal ini dilakukan untuk menekan angka kriminalitas di masyarakat. Dari operasi kegiatan kepolisian yang ditingkatkan ini merupakan hasil kerjasama kita dengan unsur TNI kemudian Satpol PP juga informasi dari masyarakat tentang peredaran miras yang ada di wilayah Majalengka ini. Terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Alhamdulillah terjadi penurunan artinya peredaran miras di wilayah Majalengka ini semakin berkurang. Berapa persen? 5 persen. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata! Sampai jumpa di video selanjutnya.